Pemirsa KPK membantah adanya tekanan dibalik pembatalan rencana klarifikasi Kaesang Pengarap atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK memastikan laporan terkait dugaan gratifikasi tetap ditelaah bukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK, melainkan oleh Direktorat PLPM. KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaesang Pengarap atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dibalik pembatalan tersebut. KPK tetap menelah adugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki Boyamin Saiman dan dosen UNJ Ubedilah Badrun. Namun Direktorat yang mengusutnya bukanlah Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaesang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, melainkan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian. Bahwa KPK berharap saudara Ka ini melakukan klarifikasi sendiri, itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarap sempat dikabarkan menghilang usai heboh dukaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaesang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Tidak hanya Kaesang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan jet sewa. Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!